oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama asro channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya jadi setelah kalian menonton video ini coba kalian cek video-video lain di channel ini terutama di playlist sudah saya siapkan video-video tentang semua permasalahan laptop dan komputer dan kalian jika tidak mau ketinggalan update video terbaru maka silahkan subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya jangan lupa juga setelah menonton video ini cek di kolom deskripsi di bawah video ini karena biasanya ada hal-hal yang penting yang berkaitan dengan video ini atau ada hal-hal yang misalkan saya lupa menyampaikan sesuatu di video ini maka saya akan taruh di deskripsi jadi kalian tidak akan ketinggalan info ataupun informasi yang belum tersampaikan lanjut ke pembahasan untuk contoh tidak berfungsinya seperti ini jadi ketika kita menekan tombol share di kolom pencarian kita tidak bisa mengetik apa-apa mencari aplikasi atau misalkan mencari folder data jadi disini tidak fungsi keyboard itu tidak bisa menulis di kolom pencarian nah untuk solusinya sendiri sangat mudah ya teman-teman tidak perlu merestart atau menyervis ke tukang servis teman-teman bisa sendiri nah disini silahkan pilih local disk C selanjutnya pilih windows dan selanjutnya teman-teman cari folder sistem 32 nah silahkan teman-teman buka dan disini silahkan di kolom pencarian ini teman-teman ketik ctf.mon ya saya tidak pakai titik ya kayak gini saja silahkan enter maka akan otomatis programnya muncul ya nah yang harus teman-teman lakukan adalah menjalankan program ini dengan run administrator nah ini ini artinya program sudah berjalan ya namun di latar belakang tidak terlihat artinya kolom pencarian atau chart sudah kita atasi dan dan kita akan coba ya dan ternyata sudah berfungsi dan kembali normal nah maka itulah cara mengatasi kolom pencarian yang tidak berfungsi jadi silahkan teman-teman coba sendiri ikuti langkahnya dan jangan di skip videonya ya jika belum paham silahkan ditanyakan di kolom komentar oke teman-teman untuk tutorial cukup sampai disini saja video singkat namun semoga bermanfaat jangan lupa jika videonya bermanfaat silahkan like dan jangan lupa subscribe channelnya ya agar channel bisa berkembang dan lebih kreatif lagi dalam sharing ilmu masalah laptop dan komputer assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.